Hai nah ini dia hasil keroket ketang ini bisa bertahan tiga hari kalau taruh di blesel bisa tambah lama Assalamualaikum jumpa lagi di channel Najwa hari ini aku pengen berbagi resep bikin keroket kentang bikin keroket kentang yang awet bisa ditaruh di blesel bisa bertahan tiga hari bahan-bahannya adalah tip bikin keroket kentang yaitu caranya mudah biar kentang biar keroketnya awet caranya adalah ini kentangnya jangan dikukus ya atau jangan direbus harus digoreng biar awet cara bikin keroket terlebih dahulu itu caranya adalah isiannya terlebih dahulu ini ada daging ada sayur buncis ada sayur wortel dan ada bawang merah bawang putih terus ada kecap kanis dan kecap Inggris ada gula karang dan kaldu bubuk ini ada biji bala biji bala bubuk dan ini kacang teh bubuk dan susu serta margarin hai 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 dan bahan ininya nanti bikin kulitnya ada kentang tepung terigu satu butir telur merica bubuk selanjutnya kita bikin isiannya terlebih dahulu hai 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 Oke oke lalu kita siapkan garingnya terigu aja nah ini udah jadi kalau kita masukkan sayur wortel oke isiannya ini sayurannya harus bener-bener kering ya jangan direbus sayurannya itu jangan direbus biar awet biar awet biar nggak cepat basi bikinnya ini bener-bener karena bener-bener kering kita harus tumis kita harus tumis bener-bener ya bener-bener tanah biar nggak cepat basi lalu kita masukkan usahakan sayurannya bener-bener kering ya jangan direbus biar bisa ini sampai awet ini bisa bertahan sampai tiga hari kalau taruh di blender itu agak terlalu lama kita masukkan bawang merah buang putih buang-buang wangi buang-buang wangi lalu kita masukkan daging buang-buang wangi lalu kita masukkan dagingnya yang bagus yang nggak ada dagingnya ya terus diadur sampai baginya berarti warna ya berubah adanya udah dagingnya udah gue warna Lalu kita masukkan Susu Keteng Lalu kita masukkan Cek Masuk terik Garam masuk Laku masuk Balang masuk Aduh Kita tambahkan kecap manis Aduh Kita tambahkan Aduh 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 Aduk lagi Masak sampai benar-benar Kering Nah ini udah Sapan benar-benar Kering Biar awet Terpaksih 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 nah ini udah cukup kering sekarang kita matikan dan kita pindahkan ke mangkok nah kita tuang ke mangkok ini udah benar-benar kering dengan cucian kita tidak banyak kita langsung tuang susunya dan sini sama margarin kita nyalakan kompornya dan kompor kita aduk mantaknya sampai cair nah disini nih fungsinya bikin kroket lokus kita masukkan garam kita aduk cair ke sedikit saja kita aduk disini rahasia kalau bikin kroket enak tuh tadi bonus pun dimakan besoknya itu rasanya masih kayak kentang baru aduk nah ini udah kita namanya tetap yang pun ini lalu kita aduk terus sampai benar-benar matang kayak bikin adunan apa besos ya gitu nah ini udah udah matang ya kita cabur sama ketangnya kita cabur sama ketangnya ketangnya bonus aku ganti dengan sendak saja saya pakai tangan saja ya saya mau cuci tangan dulu saya mau cuci tangan dulu kita masukkan satu putih telur kemudian kalau udah gak lengket kayak gini tandanya tandanya udah bisa dibentuk ya kita pilih isiannya kita beri isiannya kita beri isiannya seperti ini kenapa setiap sepul kemudian kemudian atau sepul kentang plastik terus tekan oleh penggaris jadi memanjang kalian bisa timbang ya lalu kita celupkan ke telur atau putih telur seperti ini lalu kita balur ke tepung roti kekutu kekutu lakukan sampai selesai nah ini dia hasilnya ya tuh lalu kita goreng kita siapkan minyak goreng nyalakan kompornya tunggu sampai banyaknya udah panas ya lalu kita goreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita balik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasil keroket ketang ini bisa bertahan 3 hari, kalau taruh di blesser bisa tambah lama ini kan udah hampir mau bulan puasa jadi kita bisa nyetep taruh di blesser terus kalau kita mau goreng taruh ambil malam-malamnya taruh di kulkas bawah terus paginya atau sorenya mau jelang buka puasa baru kita goreng terima kasih yang telah menonton jangan lupa di subscribe ya semoga bermanfaat terima kasih yang telah menonton jangan lupa subscribe ya sampai di video selanjutnya Buah